Intro Anggota Satlinmas Kalurahan Pandoan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo menghadiri pembinaan Satlinmas yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja, daerah istimewa Yogyakarta. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan pemaparan terkait peran serta anggota Satlinmas dalam mencegah dan meminimalisir kejahatan jalanan yang saat ini masih gencar di wilayah Yogyakarta. Kejahatan yang dilakukan bisa secara pribadi maupun rombongan dari berbagai daerah. Oleh sebab itu, peran Satlinmas untuk menjalankan patroli khusus di masyarakat perlu digencarkan. Selain patroli rutin, Satlinmas juga perlu melakukan pengamatan, pencatatan, dan pelaporan jika ditemukan kejadian mencurigakan. Anggota Satlinmas juga diberi fasilitas berupa pendanaan sebesar 4 hingga 6 miliar dari pemerintah pusat yang bisa dipergunakan untuk keperluan para anggota. Sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan yang ada di taluran Panuwan. Kita memang dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta, ini satu-satu si bangun raja memang ada pemerintah sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan di semua wilayah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk di Panuwan sini. Harapan kita bahwa Satlinmas yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini siap-siaga dengan adanya sekarang banyaknya maraknya kejahatan lingkungan yang ada di, terutama di kota. Harapan kita untuk wilayah-wilayah yang di sekitar daerah istimewa Yogyakarta, yang ada di Bawang Rupada, di Bantul, ada di Gunung Kidul, pencegahannya sudah dimulai dari awal, jangan sampai apa yang tersadik di Kota Jogja, Kota Sleman yang ada di sana, kemudian menyebar sampai ke wilayah-wilayah ini. Dalam pembinaan kali ini, pihak Satpol PPDIY memaparkan materi untuk mengatasi kejahatan jalanan dengan memastikan warga pada pukul 10 malam sudah berada di rumah. Pihaknya juga menyarankan untuk mulai mengaktifkan kembali pos ronda sebagai posko penjagaan daerah setempat. Karena selain di malam hari, kejahatan juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Harapannya, dengan adanya pembinaan kepada Satlinmas ini, bisa meningkatkan peran serta Satlinmas di masyarakat dan mengurangi tindak kejahatan jalanan. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV